Tidak henti-hentinya yang mohon doakan supaya tetap istikamah dalam hijrahnya ini Alhamdulillah Rabbil Alamin wa syukurillah Wa la ilaha illallah wa allahu akbar Ribuan rasa syukur Wujud terima kasih Nyai Nyai panjatkan kehadiran Allah SWT Pertanggal 16 Mei 2020 kemarin Nyai sudah dinyatakan bebas di dalam asimilasi di rumah Menurut Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 Jadi dengan kata lain Nyai Alhamdulillah sudah bisa melakukan kegiatan di luar rumah Bisa beraktifitas lagi seperti sediakala Dan tidak henti-hentinya yang mohon doakan supaya tetap istikamah dalam hijrahnya ini Dan kita tetap terus waspada di dalam COVID-19 Tetap semangat Fight virus corona Dan juga stay healthy di rumah aja tetap membersihkan seluruh ruangan kita Tangan kita dan lain sebagainya Pake masker, pake sarung tangan, pake hand sanitizer Dan kalo bicara tentang dampak COVID-19 bagi Nyai sendiri Alhamdulillah Tidak berdampak banyak Jadi kegiatan Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Asimilasi di rumah sudah selesai Terus ada pun finansial Ataupun job juga Baik-baik saja Karena Alhamdulillah Allah SWT selalu memberikan resikinya Nikmatnya, karunianya kepada Nyai Jadi Nyai tetap bisa survive Di dalam hari-hari Nyai Dan Sampai ketemu lagi Di suasana yang lebih menyenangkan Dan kita berdoa bersama Semoga virus corona ini Segera selesai Dan kita semua yang bisa beraktifitas Kembali sedia kalah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh